Halo guys, halo guys, halo guys Halo guys, selamat datang kembali bersama Al di sini Kali ini kita berada di segmen Unboxing Time Nah, dan seperti di judulnya, kali ini kita udah bersama dengan Aytel Vision One Pro Ya, kali ini kita bakal unboxing produk dari Aytel lagi Buat kalian yang mungkin belum nonton unboxing produk Aytel yang lainnya Kita udah bikin, ada di sini Dan ada linknya juga di deskripsi, oke? Makasih banget yang udah ngeklik video ini Jangan keluar dulu karena memang ini HP yang lumayan worth it Untuk kalian yang nyari HP di harga 1 jutaan So, nonton sampai akhir kita bakal langsung lihat dulu produknya Kita lihat dari luarnya dulu Di depan sini dia mengunggulkan fitur 4G Yap, dia sudah 4G Kemudian 6,5 inch ukuran layarnya dengan resolusi HD+, Kemudian punya waterdrop screen Kemudian di bagian belakang sini ada kayak semacam speknya Fitur-fiturnya Nanti aku bakal sebutin sekalian aku unboxing produknya Oke, bagian luar kita udah impresi Kita langsung aja unboxing di spawn Kita coba ke jarak dekat ya Lego Nah guys, oke sekarang kita udah di jarak dekatnya dari Itel Vision One Pro Kita bakal langsung aja unboxing Segelnya tadi dibuka sama si Yanwar Buat kalian yang nonton dari awal mungkin video kita yang dulu maksudnya tau Yanwar ya Kita ngerecokin di video unboxing Ini tadi dia buka untuk keperluan foto jadi dia buka duluan Ini harusnya ada plastiknya guys Jadi kita langsung impresi aja ke bagian depan sini Bagian depan sini dia punya fitur-fitur yang mungkin Vision One Pro ini unggulin ya Oke, kita sambil nyalain kita bahas dari mulai depan Operation System dari Itel Vision One Pro ini dia pakai Android Go Android 10 Go Edition So mungkin dia pengen HPnya jadi lebih ringan untuk jalanin aplikasi-aplikasi Jadi dia pakai yang Go Edition ya Oke Itel OS Launcher is setting your desktop Beginilah kurang lebih ya untuk code Oke Dan sekarang kita udah di tampilan awal ya UI-nya dari Vision One Pro Kurang lebih kayak gini Dan menurut aku ini tampilan UI-nya udah lumayan elegan Langsung ada gamenya City Racing 3D Mantap Oke Kita mulai dari layarnya Tipe layarnya adalah IPS LCD Ukurannya udah aku sebutin 2 kali ya 6,5 inci 3 kali sama sekarang Kemudian dia punya Dot Drop Screen disini Di atasnya ada earpiece ya Untuk telepon-telepon Kemudian bezel-nya bisa dibilang cukup Cukup keren Nggak terlalu gede Untuk yang bawahnya juga standar aja ya Nggak terlalu gede juga Kemudian kita impresi ke bagian samping Samping kiri Dia kosong aja Nggak ada apa-apa disini Kemudian ke bagian atas ada Port audio 3,5 ya Port audio 3,5-nya ada Kemudian ke bagian kanan disini ada tombol power Dan ada tombol volume up and down Kemudian ke bagian bawah Disini ada microphone ya Dengan satunya port USB, micro USB Ke bagian belakang dia punya 3 kamera Dengan tulisan AI Vision Camera Kemudian disini ada fingerprint Dan disini ada tulisan itel Simple aja Dan disini speaker-nya ya Speaker utamanya disini Oke Vision One Pro ini Dia nggak ada SIM tray Karena kayaknya ini bisa dibuka Disini ada semacam buat kuku gitu Biar kita kukunya bisa masuk Buat buka backdoor-nya Karena backdoor-nya bisa dibuka Nah kurang lebih kayak gini Dia bisa dibuka backdoor-nya Dan disini slot nano SIM card Ada 2 Kemudian disini ada slot untuk micro SD Baterainya dia tanem ya Walaupun backdoor-nya bisa dibuka Tapi dia baterainya udah tanem Oke kita pasang lagi Kita impresi ke bagian mana lagi sekarang Kemudian dia punya ketipisan 8,5 mm ya Lumayan tipis ya Dan bagian belakangnya Desainnya dibikin Agak nge-curve disini So jadi lebih kerasa tipis Dan nyaman dipegang Nyaman digenggam Selanjutnya setelah kita bahas Bagian body luar ya Impresi tampilan dari luar Desainnya Kita bakal lanjut ke platformnya Untuk chipset sendiri Itel ini nggak nyebutin chipsetnya apa Cuma dia pakai quad core Dengan kecepatan 1,4 GHz Dia punya RAM 2GB Dengan internal storage 32GB Kemudian menggunakan Android 10 Go Edition Untuk baterainya Dia pakai kapasitas baterai 4000 mAh Yang mana itu mungkin udah cukup ya Untuk HP dengan ukuran kayak gini 4000 mAh udah cukup Bakal bisa kuat seharian mungkin Untuk kalian yang penasaran Apakah HP-nya bakal kuat seharian Kita bakal review mungkin Buat kalian yang mau reviewnya Boleh komen di bawah aja oke Oke setelah dari platform Kita lanjut ke kameranya Dia punya triple kamera Dengan 8MP kamera utama Dan 2 kamera pendukung Dengan spesifikasi pakai VGA ya Kemudian disini ada flash Dan udah Itu ya Nanti kita bakal coba kameranya Buat kalian yang mau nih Sekali lagi yang mau reviewnya Boleh komen di bawah oke Barangkali penasaran Karena HP ini lumayan keren juga Di harganya ya Nanti aku bakal cantumin harganya Di deskripsi karena Sewaktu-waktu harganya bisa berubah Selanjutnya ke kamera depannya Dia punya single camera Dengan format dot drop Spesifikasinya 5MP Untuk fitur kameranya dia punya Fitur AI selfie 2.0 Dan disini ada fitur AI yang menyala Untuk bagian sensornya Dari ITEL Vision One Pro ini Lumayan lengkap ya Fitur standarnya Kayak dia punya sensor ambient light Supaya layarnya redup Ketika kita berada di Keadaan yang lumayan gelap Jadi mata kita bakal Lebih nyaman ketika Lihat layarnya Nah untuk baterainya sendiri Mungkin aku bakal coba Karena aku sendiri juga penasaran Dia punya fitur AI Power Master Kira-kira apakah itu Mungkin apakah baterainya Bakal melakukan pengecasan Dengan cara yang berbeda-beda Atau mungkin dia bakal Ngerit-ngirit baterainya dengan baik Itu nanti kita bakal Coba cari tau di reviewnya ya Guys lupa guys Kita belum buka Isinya apa aja Karena biasanya aku buka Isinya dulu Kok ini sekarang lupa ya Kita buka disini ada Batok charger Atau adapter charger Dengan kecepatan 10W Kabel Micro USB ya Kemudian Disini ada Kita dapet softcase Oh bukan softcase ya Ini hardcase sih Ini kencang Tapi warnanya Yap Bening agak Ngeblur gitu Oke Ini buku panduan Dan udah Oke Nah guys itu dia tadi ya Penjelasan singkat dari ITL Vision One Pro Kurang lebihnya aku udah jelasin semuanya Spesifikasi dasarnya Sekarang kita balik lagi aja ke jarak jauh guys Nah guys itu dia tadi ya Unboxing dan penjelasan singkat dari ITL Vision One Pro Semoga kalian terbantu dengan adanya video ini Untuk yang mau beli Ataupun cuma sekedar pengen nonton aja Semoga terbantu dan terhibur Untuk yang suka konten ini jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Jangan lupa komen di bawah juga untuk saran dan kritik Ataupun ada request hape apa yang bakal kita unboxing Atau review atau banding-bandingkan Boleh komen di bawah ya Kita harus ngebandingin hape ini dengan ini Atau review hape ini Kameranya atau yang lainnya boleh komen di bawah Oke And also Don't forget to subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari official congress Untuk video kali ini kalian cukup sekian See you next time Goodbye